Intro Israel dan Hamas resmi melakukan gencatan senjata untuk mengakhiri pertempuran selama kurang lebih 11 hari Meski kedua belah pihak sudah melakukan gencatan senjata namun kini muncul kedua pihak saling klaim sebagai kubu yang menang pasca peperangan tersebut Diketahui lebih dari 200 orang tewas di Gaza akibat serangan Israel sejak 10 Mei lalu Menurut Kementerian Kesehatan Gaza seperti dilansir kantor berita AFP Jumat 21 Mei 2021 kemarin Jumlah warga Gaza yang tewas akibat gempuran Israel telah bertambah menjadi 232 orang Hal ini disampaikan Kementerian pada Kamis 20 Mei waktu setempat saat mengkonfirmasi 5 kematian baru Menurut penghitungan terbaru Kementerian yang dikelola kelompok Hamas tersebut berjumlah korban tewas termasuk 65 anak-anak sebanyak 1.900 warga Palestina lainnya terluka akibat gempuran Israel Di pihak Israel, menurut otoritas Israel sebanyak 12 orang tewas akibat tembakan roket Hamas dari jalur Gaza Sementara itu pada Jumat 21 Mei Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengkonfirmasi gencatan senjata dengan Hamas yang menguasai Gaza Netanyahu menerima usulan gencatan senjata yang ditawarkan Mesir dengan suara bulat menerima rekomendasi untuk menerima inisiatif Mesir untuk gencatan senjata tanpa syarat ujar Netanyahu seperti dilansir dari AFP Jumat 21 Mei 2021 kemarin Di sisi lain Hamas mengumumkan gencatan senjata itu berlaku mulai Jumat 21 Mei pukul 2.00 waktu setempat Namun pemerintah Israel tidak mengumumkan kapan gencatan senjata mulai berlaku Hamas dan Israel saling klaim kemenangan atau perang pernyataan Selain itu selang beberapa waktu pengumuman gencatan senjata oleh pasukan Hamas Polisi Israel dan warga Palestina dikabarkan kembali saling serang di sekitar Masjid Al-Aqsa dan hingga menyebabkan puluhan korban luka-luka Sementara itu seorang tokoh senior Hamas mengklaim kemenangan dalam konflik dengan Israel Menyusul tercapainya gencatan senjata Hal ini disampaikannya pada hari Jumat 21 Mei ini di depan ribuan orang di Gaza yang merayakan gencatan senjata Ini adalah euforia kemenangan kata Khalil Al-Hayah Anggota paling senior kedua dari Biro Politik Hamas di jalur Gaza Seperti dilansir kantor berita AFP pada Jumat 21 Mei 2021 kemarin Seperti yang telah diketahui Jika saat ini konflik bersenjata antara Israel dengan Palestina telah terjadi sejak beberapa pekan lalu dan ratusan orang tewas di jalur Gaza Sedangkan Israel mencatat korban tewas sebanyak 12 orang Bekutip sumber media informasi Mitle Eisei Kamis 20 Mei bahwa dibalik serangan Israel terhadap Palestina ada negara yang meng-supply senjata sebagai salah satu keberpihakan mereka terhadap penjajahan Israel dengan Palestina Beberapa negara diketahui membantu persenjataan Israel lewat ekspor senjata ke negara tersebut Negara-negara yang dimaksud adalah Amerika Serikat Jerman, Italia, Inggris, dan termasuk Kanada sebagaimana lansiran sumber media informasi tersebut Namun di sisi lain Amerika Serikat disebut sebagai negara eksportir terbesar untuk Israel Data Institut Penelitian Perdamaian Dunia Stockholm atau SIPRI menunjukkan bahwa porsi impor senjata Israel dari Amerika Serikat mencapai 70% pada tahun 2009 hingga tahun 2020 lalu Sementara data lembaga swadaya masyarakat asal Inggris kampanye melawan perdagangan senjata mencatat sejumlah ekspor senjata Amerika Serikat ke Israel pada tahun 2013 hingga tahun 2017 sebesar 4,9 miliar USD Amerika Serikat Bukan cuman itu Amerika Serikat juga menyalurkan bantuan anggaran militer untuk Israel sebesar 3,8 miliar USD beberapa tahun terakhir ini sebagai bantuan dari Amerika Serikat untuk Israel Bantuan itu juga masih ditambah sebesar 1,6 miliar USD untuk mengembangkan sistem rudal pertahanan serangan udara Iron Dome milik Israel Sementara itu menurut data sumber media informasi terkait ada pun perusahaan Amerika Serikat yang memasuk senjata kepada Israel diantaranya adalah Loket Martin Boeing Northrop Rumen General Dynamics Emitic UTC Airspace dan Raiton Di sisi lain ekspor senjata Jerman ke Israel sebagai alat untuk memperkuat kekuatan militer Israel dalam menghadapi peperangan melawan Palestina di jalur Gaza Seperti yang kita ketahui Jika Jerman menjadi eksportir senjata terbesar kedua bagi Israel setelah Amerika Serikat yaitu porsinya sebesar 24% sejak tahun 2009 silam sampai tahun 2020 kemarin Jerman disebut-sebut menerbitkan lisensi penjualan senjata untuk Israel pada tahun 2013 hingga tahun 2017 sebesar 1,3 miliar pound sterling Dari data SIPRI menunjukkan bahwa Jerman menjual senjata ke Israel pada tahun 1960 sampai tahun 1970 Lalu Jerman kemudian mengekspor senjata mulai tahun 1994 silam hingga tahun 2020 lalu Sementara itu di sisi lain ada pun ekspor senjata Italia ke Israel sebagaimana data SIPRI yang mencatat porsi ekspor senjata Italia ke Israel dengan sebesar 5,6% dari tahun 2009 sampai tahun 2020 lalu Sementara nilai dari eksportir tersebut mencapai 360 juta pound sterling Bukan cuma senjata, Israel juga membeli pesawat latih militer Italia Lalu Italia pun membeli rudal dan jenis senjata lain buatan Israel Namun menurut sumber media informasi ada pun ekspor senjata negara keempat untuk Israel yaitu adalah Kanada Berdasarkan data SIPRI ekspor senjata Kanada ke Israel porsinya sebesar 0,3% selama tahun 2019 hingga tahun 2021 ini dan nilainya sebesar 13,7 juta USD Namun tak ada rinci senjata atau perangkat militer apa saja yang diekspor dari Kanada ke Israel sebagai bantuan di dalam mempertahankan kekuatan militer Israel menghadapi Palestina Sementara itu ada pun eksportir senjata atau peralatan militer tempur yang berada di posisi kelima sebagai negara pendukung untuk memperkuat kekuatan militer Israel saat mempertahankan atau melakukan pertempuran melawan Palestina di Timur Tengah yaitu adalah Inggris Menurut data sumber media informasi terkait menunjukkan jika ekspor persenjataan Inggris ke Israel mencapai 400 juta pound sterling ekspor dilakukan sejak tahun 2015 lalu sementara itu ada pun perusahaan Inggris yang memasuk senjata untuk Israel diantaranya adalah By System Atlas Electronic UK MPE Megit Penigiles Controls Redmina Engineering Sedir PLC Land Rover dan G4S melancongan belakang 200 juta selamat menikmati dengan kelas baru terang sejak Terima kasih telah menonton